Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Oleh seseorang untuk mencabut laporannya Sedangkan Ibu Rini gak mau Nah sekarang saya datang Nanti apa yang saya dapatkan Di atas nanti akan saya sampaikan Kepada rekan-rekan lagi Tolong kami dibantu Ya video dimana Sebetulnya video itu sudah ada ya Jadi karena kemarin kita serahkan dalam bentuk foto Ada foto beberapa orang Nah minta dalam bentuk plastik Dalam bentuk Jadikan satu Sebetulnya buktinya sudah ada Kami cuma kami jadikan satu Itu videonya video saat disekap Kalau pada saat yang disekap Yang tahu justru Lia dan Leman Lia tahu persis siapa yang memukul dan sebagainya Lia itu adalah ART Yang sempat melahirkan Yang sudah Pulang ke kampungnya Videonya video orang yang menguntik Atau seperti yang? Video si Leman dalam keadaan Dia diobati Diobatin lah pada saat itu Setudah terjadi Setudah terjadi Di rumah seseorang yang ada Semuanya sudah kami serahkan ke atas Ini hanya sekedar untuk melengkapi saja Bang, pangkirian ini ada yang juga Menghambat proses penyidikan? Ya itu seharusnya penyidik yang bisa bertanya Sebetulnya kenapa diberikan keistimewaan Sebetulnya tidak ada satupun orang yang boleh diberikan keistimewaan Karena kalau sudah sampai dipanggil berlebih dari satu kali tidak mau hadir Itu akan menjadi image yang negatif buat penyidik Kenapa penyidiknya memberikan hak istimewa kepada seseorang Tapi kemarin juga dikonfirm ke lawyernya Nindi bahwa keberadaan Nindi sekarang ada di rumahnya Ya rumahnya di mana? Kalau ada rumahnya kenapa tidak datang? Sebetulnya simple Kalau tidak merasa bersalah datang Kalau di rumah rumahnya di mana? Karena panggilannya Itu kalau KTPnya penyidik tahu Sebetulnya tinggal disampaikan saja Korban masih untuk hari ini dia masih belum berani Karena sebetulnya sempat dia datang Setelah itu ada kejadian lagi Dan setelah itu dia nggak berani lagi datang Beberapa kali teror bang mungkin? Saya kalau itu sih nggak tahu persis ya Yang jelas pada saat hari Jumat Saya lupa tanggalnya Saya saat itu saya datang Saya ketemu Pak RT Saya bilang tolong siapapun yang akan mencari Leman maupun Rini Suruh meminta izin dulu dari publisian Karena ini adalah saksi di dalam perkara Ada ancaman lagi berarti dong? Belum, kalau sementara saya belum tahu Saya belum komunikasi lagi dengan Leman dan Rini Yang jelas kedatangan saya ingin mengetahui Sampai sejauh mana prosesnya Kenapa dipanggil dua kali tidak datang Terus apa yang akan dilakukan? Apakah harus diberikan hak istimewa Atau sepertinya ada apa? Sehingga kalau sebetulnya paling gampang sekali Kalau penyidik itu tinggal mencari seseorang Paling mudah Kepolisian itu paling mudah untuk mencari orang ada di mana Tapi ini kami heran Ada apa? Sehingga sampai saat ini tidak bisa Untuk mengetahui keberadaan Daripada saksi yang lagi dipanggil Tapi katanya dicoba di rumahnya katanya tidak ada Nah Anda tanya kepada pengacaranya Di rumahnya rumahnya yang mana Pengacaranya sampaikan di sini Rumahnya di mana Biar rumahnya didatengin oleh penyidik Kalau rumah yang ada di KTP saya tahu Tidak pernah ada di situ Nanti situ informasinya saya sampaikan Terima kasih Terima kasih